Hai ini dia perangkat-perangkatnya sekarang kita mulai membaca dari penggapian sepul sebenarnya ini untuk pemula aja kalau yang udah senior kan enggak perlu lagi lah tinggal nah ya ini dari school kita cek di sini kalau kita baca sudah jelas yang warna yang warna biru-putih ini ada fulsor ya yang warna hitam leres merah ini untuk Hai out menuju CDI ya Nah yang kita bahas itu yang warna kuning jalur lampu jalur penerangan yang ini khusus untuk api cas pengecasan bro eh bagi sepeda motor teman-teman yang lampu konflik ataupun mati bisa dilihat di sini ya tutorialnya yang pertama teman-teman cek dulu jalur jalur yang warna kuning ini dengan cara dikosleting atau bisa juga menggunakan apalah test pen seperti ini ya dicabut kemudian dicolokin kabel kemudian teman-teman korsleting ke bagian bab kebagian bak mesin ataupun rangka nah jika disini mengeluarkan arus dia masuk ke bagian kiprok nah sini Hai anggaplah seperti ini ya ini karena kabelnya sudah tidak standar kita anggaplah seperti ini ya ini warna merah ini warna kuning ini warna putih ini warna hijau ya ini hijau kalau cara saya biasanya saya membacanya supaya tidak lupa mkph mkph gitu ya bro caranya tadi bagaimana yang dari sepul ini warna kuning masuk ke kiprok ini juga tetap warna kuning nah warna kuning ya tetap warna kuning ya tetap warna kuning ini dia menuju ke saklar menuju saklar sini dia tetap warna kuning nah tuh tetap warna kuning ini dia menuju ke saklar saklar sini kemudian di dalam saklar sini nanti baru dia berubah warna berubahnya warna apa berubah warnanya itu seperti kita lihat di sini dia berubah warna berubah warna biru dan warna putih ya bro sekarang kita cari warna biru dan warna putih nah tuh Hai media biru dan putih dan hijau ya bro intinya seperti sini saya ada dari sepul wajib mengeluarkan arus ya wajib mengeluarkan arus ketika kita dikosleting ketika dia tidak mengeluarkan arus berarti sepulnya sudah gosong atau sepul lampunya sudah gosong ya jika mau menghidupin lampu ya terpaksa ganti sepul seperti itu jika dia masuk ke sini Hai nah sini sudah ada arus di sepul sudah ada arus masuk ke kiprok dari kiprok ini nanti dia tetap mengeluarkan arus yang warna kuning ya Hai apabila dari kiprok ini ketika dicolok ke kiprok di kuning ini tidak mengeluarkan arus berarti ada yang konflik di kiprok ya ataupun di bagian masa Hai walaupun eh kiprok biasanya kalau kiprok konflik maka lampu akan putus dan arus disini lebih besar arusnya akan lebih besar ya ketika dia tidak melewati regulator atau kiprok ini arus yang menuju saplar itu lebih besar maka semua lampu akan putus ya akan mati nah ketika disini sudah mengeluarkan arus dia masuk ke bagian sini bagian cek bagian kuning di bagian saklar itu harus mengeluarkan arus ketika dia sudah mengeluarkan arus kemudian masuk ke sini terus kita mainkan ininya berarti di sini tidak mengeluarkan arus berarti kemungkinan kemungkinan bisa jadi eh ini bermasalah atau kabel yang bermasalah atau ataupun bola lampu yang bermasalah dan bisa juga masanya masa atau ground itu sendiri tidak nyambung grup ini ground ini yang menuju ke sini di sini terlalu banyak cabang bro biasanya groundnya yang bermasalah karena ground ini yang dari ini dari soket ini cuman ada satu kabel bisa kita perhatikan di sini ada beberapa kabel ground ya ini ada kabel ground nah 12345 apabila salah satunya putus maka Hai eh otomatis salah satu ground yang itu lampunya tidak akan menyalahi bro Hai nah mungkin sebatas itu itu saja bro simpel lah nggak usah dibawa ribet-ribet ya nah lebih dan kurang saya mohon maaf eh saya akhiri wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.